hai 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 guys jumpa lagi dengan air produk kali ini saya kedatangan tamu ya teman lama Hai siapa saya bisa apa-apa di Facebook namanya Facebook namanya Mbak Niesa Viana Niesa ya kalau IGnya sama Niesa Viana juga sini tapi tahun 2014 jadi temennya Mas Arief Hai ayo duduk terus setelah itu hamil Hai melahirkan dan Alhamdulillah sudah pindah sekarang di rumah sakit haji tadi sini saya Hai mau maksir lihat di ig sama Facebooknya sering apa jual beli dia apa produk apa yang bisa semua tak jual enggak fokus satu produk kayak kosmetik-kosmetik aja enggak semua tak jual kalau ada yang pakai apa butuh apa ada yang saya tahu barang bekas juga dijual ada eh barang bekas berkualitas Oh iya guys ya mbak kerjanya kan sudah enak kok sampai masih jual beli di online itu langsung instan apa dimulai dari lama sudah lama karena ada yang ingin nyopak-nyopak Oh enggak dari lama dari kuliah sudah jualan SMA malah sudah jualan bursa jadi berapa tahun kalau dari apa pengalaman ya kurang lebih 10 tahun lebih 10 tahun malah terus itu mbak saran untuk teman-teman yang mau memulai kan setelah sepertinya menggiurkan itu tapi mereka kan taunya instan ya enggak tahu prosesnya tuh gimana ya pokoknya yang pertama sarannya sih kalau bisa kita harus tahu pasarnya yang pertama mungkin kita Oh pasar saya anak kuliah misalnya berarti dia semuanya kan baju-baju yang mungkin OOT dia zaman sekarang itu terus misalnya tas jadi kita harus tahu modelnya juga model yang terkini istilahnya gitu terus setelah itu kalau misalnya namanya orang jualan kadangkan rame kadangkan enggak jadi enggak seterusnya rame itu kita harus tetap konsisten bahwa itu entah rame atau enggak harus tetap memasarkan produk kita terus jangan jangan lupa juga katakan yang sebenarnya semuanya sama membeli misalnya barangnya jelek atau barangnya kurang apa kita harus jujur sama membeli enggak boleh ditutupin Oh itu mbak apa kesulitannya kalau mau memulai soalnya kan semakitanya nyari pasarnya di alam nyari langganan kalau kita sudah punya teman-teman kan enak yang paling sulit adalah memulai kita awal-awal jualan kita enggak tahu barang kita seperti apalah kalau kita sudah dikenal sama orang itu bagus mungkin bisa tampak itu yang paling sulit memulainya terus media sosial yang apa yang sekarang dianggung dari media sosial bisa ditambah sama-sama harus punya marketplace tahu marketplace ya pokoknya untuk menghindari penipuan-penipuan kita setiap Oh ya sama pembayarannya iya aku jual online harus punya marketplace untuk mengurangi untuk mengurangi resiko penipuan jadi yang jual sama yang beli sama-sama ingatnya kalau pakai market kukis itu bentar ya maknanya baju kukis ini jual lama mbak sama saya lihat itu apa cukup kisah kukis roti ya roti kukis ya itu di jualan enggak enggak diantar ke sini dan kalau mau tahu orang by order by order Oh bisa aku jualan kamu ya ini teman ini kukis-kukis kamu jualan apa saya jualan baju ya guys ya baju-baju baru Sekarang umurnya berapa sehingga Mbak Nisa Viana 29 Sekarang nikah Mas aku melahirkan suami ada yang perlu disampaikan semoga konteks ini semakin bermanfaat aja ya pertanyaannya harus dikembangkan terus tema-temanya biar berkembang terus harus inspiratif gantian emak banyak-banyak Hai bagaimana Mas Harif di karantinan dua minggu Alhamdulillah baik sudah dapat kenalan cewek Alhamdulillah cowok semua yang saya kenal ya kesannya kesannya pemerintah hebat bisa kamu ada yang berjalan kan ya sudah sudah lah Hai guys ini ya Leponnya masih ngobrol cari pertanyaan untuk saya ya Kalau enggak tanya saya yang tanya ya Kamu bahagia sekarang? Bahagia Dari yang dulu sebelumnya? Sama aja Bahagia sekarang Enggak maksudnya kan di tempat yang baru kan sekarang? Mesti menyesuaikan apa langsung cepat kenal Oh adaptasinya lama Ini kan beda Mas Lingkungannya beda semuanya beda Perlu adaptasi Hampir menyerah waktu itu tadi Karena nggak bisa kemana-mana lagi Jadi akhirnya mau nggak mau harus bisa beradaptasi Tapi senangnya di tempatmu itu ya Jamnya panjang tapi satu minggu libur ya? Iya Satu minggu libur memang Tapi jamnya panjang ya kan jam perhariannya Apa? Enak lagi Bisa luar kota Bisa luar kota Terus Enggak tetap-tetap di tempat Jadi paling nggak Tugasnya ya di situ aja Enggak kemana-mana Enggak di sini kan Mana-mana Keseluruhan Kalau keseluruhan Ya Favorit rekreasi kemana? Kayak masa-masa gini Favorit rekreasi Hmm? Enggak-enggak Belum rekreasi emak Yang baju kutih Ini lagi pandemi belum rekreasi Ini lagi Berarti kegiatan kalau ngisi liburan? Di rumah Enggak posen? Enggak posen Tapi mau gimana lagi Enggak posen Enggak posen Terus sekarang mau tuang aja Posen tapi tetap di rumah aja Kan bisa Semuanya sekarang sebabisa Tinggal pesen apa datang Tinggal pesen apa datang Terus, ini sampai kapan kondisi seperti ini menurut Marek? Kalau kondisi kayak gini sih gak akan bisa hilang kalau virus kayak gini, paling gak ada vaksinnya aja Virus kayak gini gak akan bisa hilang sampai seterusnya mungkin Sama seperti virus influenza aja Seperti virus cinta Kan gak akan bisa hilang mas Ya bener gak? Seperti virus cinta Virus influenza Karena influenza kan sudah ada vaksin Kita sudah gak arti bodinya Kalau ini kan baru, kita belum ada arti bodi Itu karena faktor kekebalan tubuh ya? Imen menurun pengaruh Iya Semua virus kan gini tuh Ya Ya guys Ini tadi ya Teman saya yang biasa jual beli online ya Dia merintisnya dari SMA ya Jadi tidak bisa install ya Terus yang baju putih ini masih pakai offline ya Dia sukanya kue ya Tadi pakai offline dari teman ke temannya Jadi guys Apa Kita tetap apa Ada usaha ya Ternyata dari hobi Mbak Nisha Fena Ada yang disampaikan terakhir Tidak Tidak ada Ini Mbak yang baju putih Tidak ada Tidak ada Tetap sehat Jaga Kondisi tubuh Protokol kesehatan Terus Jangan lupa Jangan lupa ya Tidak ada Like Comment ya Untuk Tau Kronan Di bawah ya Di bawah Nanti kalau ingin Apa ingin tahu lebih Dalam tekan Mbak E Di Facebooknya ya Nisha Fena Nanti di bawah ya Sama IGnya sama ya Nisha Fena ya Itu saja yang dapat Dioprolkan hari ini guys ya Tidak ada Jangan lupa banyak Tadah Tidak ada